Saudara-saudari yang terkasih pada hari Maria menerima kabar sukacita yang pada tahun ini dirayakan tanggal 8 April bersama Bapak Kardinal Ignacio Suhario saya ingin menyampaikan kabar gembira bahwa Sri Paus Franciscus sungguh berencana mengunjungi Indonesia pada tanggal 3-6 September 2024 berita gembira ini bersumber dari nota verbal Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia Monsignor Piero Pieopo kepada Menteri Luar Negeri tertanggal 5 Maret 2024 serta dua surat tertanggal 25 Maret 2024 yaitu jawaban positif Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan undangan Presiden Joko Widodo kepada Sri Paus Franciscus untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2024 tentu kepastian kedatangan Sri Paus Franciscus ke Indonesia tersebut masih menunggu pengumuman resmi tentang kapan datangnya pastinya dari pemerintah Republik Indonesia dan atau Fatikan untuk itu sebelum ada pengumuman resmi kepastian kedatangan dari pemerintah Republik Indonesia dan Fatikan rencana kedatangan Bapak Suci Franciscus tersebut masih bersifat tentatif seandainya kedatangan Sri Paus Franciscus tersebut sungguh terlaksana sesuai dengan rencana waktunya sangat pendek, tidak panjang maka berbagai diskusi termasuk pembentukan panitia dan kolaborasi dengan pemerintah dan tokoh agama sudah dikerjakan mari kita berdoa semoga Bapak Suci Franciscus dianugerahi kesehatan sehingga kerinduan beliau untuk mengunjungi Indonesia dan harapan besar kita untuk menerima menyambut kedatangan Sri Paus di Indonesia sungguh terlaksana sesuai dengan rencana saat ini demi perkembangan iman, persaudaraan, dan bela rasa kita yakin kunjungan Sri Paus Franciscus ke Indonesia akan menjadi berkat bagi gereja dan bagi bangsa mari kita mohon Bapak Kardinal Ignatius Suwario untuk menyampaikan pesan berkaitan dengan berita gembira ini sekaligus memberi berkat kepada kita semua terima kasih Bapak Mons. Anton Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia seperti kita semua tahu sebetulnya rencana kedatangan Paus Franciscus itu sudah terjadi pada tahun 2020 tetapi karena datangnya COVID kunjungan itu ditunda sekarang seperti dikatakan oleh Bapak Uskup Anton sudah ada surat-surat resmi termasuk undangan dari Bapak Presiden agar Paus Franciscus datang ke Indonesia kita bersyukur yang kedua sejauh kami dengar kunjungan Paus Franciscus ini tidak hanya untuk Indonesia tetapi perjalanan panjang dari Indonesia akan ke Papua New Guinea akan ke Timor Leste akan ke Singapura dan kemungkinan juga akan ke Vietnam rasa-rasanya belum pernah ada kunjungan yang meliputi lima negara yang jauhnya seperti kita ini kita doakan agar Paus Franciscus dikaruniai kesehatan yang memadai untuk menjalankan misi itu yang ketiga melihat perkembangan atau rencana perjalanan seperti itu kita bisa membayangkan bahwa Paus Franciscus tidak akan leluasa mempunyai waktu untuk kunjungan ke Indonesia oleh karena itu kita bersyukur tetapi kita juga mesti siap untuk menerima kenyataan bahwa Paus Franciscus usianya sudah banyak rencananya panjang maka pasti umat katolik di Indonesia ataupun saudari-saudara kita dalam konteks lintas agama yang bisa membayangkan macam-macam acara nanti kalau tidak kesampaian kita bisa memahami umat katolik sendiri di seluruh Indonesia pasti ingin satu persatu berjabatan tangan dengan Paus tetapi kita semua tahu itu yang tidak mungkin yang keempat kita boleh yakin juga bahwa kunjungan ini dalam arti tertentu sangat historis karena apa? karena Paus Franciscus adalah kepala negara Fatikan dan dalam sejarah bangsa kita Fatikan adalah salah satu dari beberapa negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia dan pada tahun 1947 sudah ada perwakilan Fatikan di Indonesia ini kita merasa bahwa pimpinan gereja katolik seluruh dunia sungguh-sungguh memberi perhatian kepada perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan Indonesia dan yang terakhir memang kehadiran Paus Franciscus secara fisik menjadi sangat penting dan sangat membahagiakan tetapi kita berharap bukan hanya kehadiran fisik yang kita perhatikan pesan-pesan beliau pikiran-pikiran beliau yang beliau tulis untuk kemanusiaan mesti juga menjadi perhatian kita dan kita mempunyai niat untuk mempelajari pesan-pesan itu dua pesan terakhir yang sangat penting bagi kita semua adalah tulisan beliau mengenai tanggung jawab umat manusia termasuk kita semua untuk menjaga lingkungan hidup dan yang kedua yang terakhir dengan judul Fratelli Tutti artinya kita semua adalah saudara suatu gagasan yang sangat cemerlang bukan dalam arti hebat-hebat tetapi menjadi sangat penting untuk sejarah umat manusia pada zaman kita ini mari kita sambut kedatangan Paus dalam rencana-rencana yang sudah diceritakan oleh Bapak Uskup Anton dan sekali lagi semoga kehadiran Paus Franciscus secara fisik yang akan datang juga menantang kita mengundang kita mendorong kita untuk mempelajari ajaran-ajarannya dan mencoba mencari jalan-jalan untuk melaksanakannya semoga rencana yang bagus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua dan kita jadikan pujian kemuliaan bagi Tuhan semoga Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kita selalu menjaga melindungi dan melimpahkan berkat kepada kita semua dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih atas kebersamaan kita salam peradaban kasih dan ekologis berkat dalam terima kasih Terima kasih.